Nah, kira-kira ada nggak, Bang? Ini mungkin jadi pertanyaan banyak orang juga nih, Bang. Ada nggak ajakan dari Prabowo untuk bergabung dalam koalisi? Iya, kalau ajakan untuk bergabung kepada koalisi secara eksplisit tidak ada. Tapi Pak Prabowo, beliau mengatakan, saya sebagai presiden sekarang akan mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu. Nah, bagi kita, bergabung atau tidak bergabung dalam pemerintahan itu akan sama bobornya pengabdian kita terhadap bangsa dan negara. Kalau bergabung dengan pemerintahan, tadi juga wartawan ada bertanya itu, Pak Surya mengatakan, ya peluangnya 50-50. Tetapi di dalam atau di luar pemerintahan, kebersamaan, dialog, itu harus kita utamakan terhadap seluruh anak bangsa. Dan bagaimana sikap Nasdem sesungguhnya? Masih ada waktu tujuh bulan, kami harus menggali akar rumput, harus minta pendapat dua ribuan anggota DPRD Nasdem, harus minta pendapat 514 struktur Nasdem di semua kabupaten tentang bagaimana kita harus bersikap supaya sikap yang diambil oleh DPP itu searah berbanding lurus dengan aspirasi yang berkembang di bawah. Jadi pernyataan sekarang itu, kami belum menentukan sikap, tetapi peluang untuk bersatu atau berada di luar pemerintah, semua sama-sama. Tadi Pak Surya mengatakan peluangnya 50-50. Yang lebih penting sekarang adalah kesejukan. Yang diinginkan masyarakat adalah kesejukan ketenangan.